Kronologi hilangnya Torik, pendaki gunung piramid di Bondowoso Terungkap, kronologi tragedi Torik Rizky Maulidan, pendaki hilang di gunung piramid Bondowoso, Jawa Timur Torik dikabarkan hilang di gunung piramid Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Saat hendak berburu sunset, matahari terbenam bersama teman-temannya Telah terjadi musibah pendaki hilang, 4 orang siswa SMP melakukan pendakian menuju puncak piramid pada sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Setelah turun dari puncak tersebut, 1 orang anggota tidak kunjung turun ke bawah Kemudian rekan-rekannya melaporkan kejadian tersebut Pendaki melaporkan hilang atau terjatuh ke dalam jurang gunung piramid Kemudian warga melakukan pencarian pada malam hari hingga pagi hari, namun belum menemukan apapun Korban mendaki gunung tersebut dengan 3 temannya Namun sebelum mencapai puncak, 1 orang teman korban memutuskan untuk turun terlebih dahulu karena kelelahan Torik dan 2 temannya yang lain tetap memutuskan tetap naik menuju puncak untuk melihat matahari terbenam Namun sebelum mencapai puncak, mereka membatalkan niat untuk memutuskan turun Saksi melihat 2 orang teman korban menuju turun dan berlari sambil memeringatkan jalur di atas licin Ternyata 2 orang korban turun tanpa disertai Torik Sesampainya di bawah, kedua teman korban tidak menemukan Torik Mereka kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan langsung melakukan pencarian Pencarian kembali dilakukan oleh PMI, Kabupaten Bondowoso, Basarnas, TNI dan warga sekitar Pencarian terhadap Torik belum membuahkan hasil hingga Senin 1 Juli 2019 Sudah hari ke-7 dimana posisi Torik belum bisa ditemukan dan hasilnya ini masih nihil Pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat Tim pencari bersama warga setempat dan relawan yang turut mencari Torik Semua relawan ini berkumpul dan melaporkan dari pos bayangan dari atas pos 1 sampai saat itu Kondisi piramid sudah berkabut dan kemudian berhenti melakukan pencarian Sementara pada kabar pemberitahuan selanjutnya PMI, Kabupaten Bondowoso memberikan gambaran gunung piramid dengan hasil pencariannya Sementara dari berbagai hasil terlihat foto diduga Torik dikolase dengan sebuah video Dalam video tersebut terdengar suara yang disebut meminta tolong Menurut kabar yang banyak didengar di Bondowoso ada suara namun tidak ada orangnya Namun video tersebut dinyatakan kabar kebohongan oleh pihak PMI Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian maupun keluarga Saya pribadi menulis cerita ini memohon doa untuk saudara kita Torik Rizky Maulidan Supaya menemukan titik terang dalam pencarian Terima kasih